Ini dia Pak Markus, udang galah ini, dia nampak dari ciri ciri ini ada biru dia, dan sumutnya dia ada merah dan ada hitam, ini yang ada sumut itu sendiri, udang-udang alam itu kan memang hidup dan bermakna dia ditampak. Ini udang galah Pak, ini asli udang galah kalau ingin. Ini adalah udang galah, coba tolong Pak Ijal yang mana yang bukan, nanti jangan salah. Ini udang galah, mau pegang dulu. Ada udang beras sama udang gantungnya ada Pak? Tolong Pak Ijal ciri-ciri udang galah mana yang bukan sama udang gantung. Ini dia, ini udang pupai. Oh, tolong penjelasan dari bagian budidaya. Dari capinnya kan udah nampak dia, dia satu aja yang besarnya ini. Kalau dibilang ini udah gantung lah dia. Ini udangnya udah nampak? Karena udang ini, ini dia nggak bisa besar Bang, besar pun dia 2-2 inci lah, dia seginilah paling besar itu. Kalau udang galah, itu udang gantung dia Pak. Nggak di atas, nggak di bawah. Ini alam ya? Ini alam. Sebagian ada udang galahnya memang. Oh, cantik ya. Cantik. Kayak gini yang banyak Pak. Harga berapa kayak gini, Bu? Entah lah Pak Ibu. Ini, setengah. Pak Munti? Oh, udah lah. Pak Pak nggak sampai ke tempat. Pak Munti kan ada. Jadi yang masuk di Youtube kemarin Pak Munti lah. Alamak. Ini lah udang galahnya. Dua hari lagi mau dikeringkan, Pak. Dua hari lagi. Iya, udah mau dikeringkan? Iya lah. Kan udah dikeringkan. Banyak kan udah, Pak. Ada juga emati-mati tadi jelur buangnya, Pak. Berapa ribu? Wah, ratusan ribu lah. Udang bukan udang galah. Iya. Biar kita bawa ke 3C. Iya. Ada juga bumi, bola. Jadi kita banyak. Jadi udah supaya meyakinkan. Ini dia Pak Markus. Udang galahnya. Tapi kami nampak dari. Sejujurnya ada biur. Ada campur. Dan sumutnya ada merah. Ada merah dan ada hitam. Ini yang udah ngomong ada sumut itu sendiri. Udang kan alam itu kan. Memang hidup dan berpati-hati. Ini udang galah, Pak. Ini udang galah. Ini udang galah. Ini udang galah. Ini udang galah. Banyak kayak gini. Ratusan. Iya nanti yang jelas ibu pilih kalau mau dibongkar. 3 dolar. Cari yang beginian aja, Bu. Semua. Ibu sortir. Terima kasih.